Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman di Indonesia, hari ini kami bertemu dengan Mbak Nova, Bu Hilda, dan Mbak Daika yang sekarang sedang ngeposting di Stokis Palembang Bagi Stokis, posting Kebetulan Bunda bercerita ya tentang tadi testimoni struk dan diabetes Nah, coba silakan pada Mbak Nova untuk bisa menceritakan testimoninya seperti apa Nah, yang testimoni diabetes dulu ya, Bu Kalau yang diabetes, kebetulan dia tertemunya sudah hampir 2 minggu terjangkitnya Jadi ada luka diabetes di punggung kaki sebelah kanan Lumayan lebar Padahal waktu cuma baru 2 minggu, cuma lumayan lebar Jadi langsung kita saranin pakai propolis yang 50 mili kemarin sama biang satu Yang propolis diminum Diminum waktu pertama kita anjurin 120 tetes 3 kali sehari Yang biang disemprot di bawah lidah terus langsung diluka Propolis dan biang diluka Ya, propolis dan biang langsung diluka Alhamdulillah setiap 1 minggu, setiap per minggu itu ada kemajuan Jadi total sampai 1 bulan setengah Daging tumbuh sampai ke permukaan kulit itu sudah hampir rata Tinggal pertumbuhan kulit luar Cukup cepat ya Mbak ya 1 bulan setengah Asal kita pakai dosis yang lumayan besar 3 kali 120 tetes 3 kali 1 sendok makan berarti ya Mbak Polis Oke, Masya Allah Jadi menolong pasien-pasien diabetes sangat luar biasa Terus kemudian ada testimoni setruk juga ya kemarin Mbak Nova Setruk itu sama Bapak itu sudah umur mungkin sekitar 60 tahun Waktu kena dia langsung dibawa ke rumah sakit Masakit satu minggu dirawat Tapi enggak ada perubahan Terus dia pulang sampai rumah Kita anjurin sama anaknya untuk coba propolis Mari dia coba yang slot kecil Saya anjurin 1 jam minum 10 tetes Jadi per jam 10 tetes Keluhan pertama dia enggak bisa BAB Terus besoknya bisa BAB Langsung minum propolis bisa BAB? Iya, langsung bisa BAB Alhamdulillah Langsung bisa BAB Terus sudah minum propolis Kita sarani refleksi Refleksi yang ditapak kaki bukan yang penyeluruhan Alhamdulillah setiap minggu pertama kaki bisa jalan Kemudian tangan bisa gerak Pokoknya satu bulan bisa jalan mandiri Alhamdulillah Jadi dosis propolisnya kemarin setelah 10 tetes per jam Dinaikkan lagi Kalau salah 10 tetes per jam Terus 30, 60 Naikkan lagi Kira-kira berapa paket habis waktu Sampai bisa jalan lagi itu mbak Kalau enggak salah itu yang 50 mili 55 mili 1 Terus yang kecil 3 Oh tidak terlalu banyak Sedikit juga sudah berefek ya Masya Allah Alhamdulillah Baik Kemarin ada juga testimoni mbak Kecelakaan itu ya Itu baru satu minggu Malahan yang dijahit Yang lambat sembuhnya Yang dilidah yang benar-benar robek Kita enggak pernah dijahit Salah dilidah Takutnya nanti kan ada Oh mbak Noveni ya tenaga kesehatan Perawat Oh perawat Masya Allah Memang berani kasih tetes propolis Bisa diminum Bisa ditetesi langsung Iya Dua hari yang sudah rapat setengah Lumayan rapat nih Sudah itu dia enggak merasa Makan yang enggak merasa pedih Enggak merasa Pokoknya enggak Udah bisa makan ya Masih pakai pipet kan Yang cair Kalau yang dimata Hari kedua Karena dia dibungkus kan Jadi ada pembengkakan Jadi ada pembengkakan Kita bersihin Tetes propolis juga Cuma berannya pakai propolis Kalau pakai propolis Tentunya kena mata Iya Propolis bisa untuk mata Sekalian sudah dibersihin Langsung kita gura bun Gura mata langsung Karena dia kan terbentur Kayak gini Jadi katanya Matanya kabur Sekarang kita bergurang Hari ke-8 Hari ini tadi datang Kempet Alhamdulillah Yang sebelah ini malah kempet Sudah normal Yang kanan Karena kurang mungkin dia takut Dibersihin kan Kurang takut dimanduin Jadi masih enggak kotor Terus kita bersihin Sudah Ya kan sudah Tinggal satu Yang belum lepas Tinggal Oleh propolis terus ya Propolis itu Langsung gura Terima kasih loh Mbak Nova Testimoninya Luar biasa Nanti kalau Sebagai seorang Penaga kesehatan Tentu kita berada Di garda depan Dalam menginformasikan Pendamping obat medis Propolis ada di Jurnal Medis Kedokteran Jadi kita sangat bersyukur Ada di Al-Quran Ada di Jurnal Kedokteran Pembuktian banyak Insya Allah Banyak yang terbantu Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh